Halo Pemirsa, ketemu lagi nih sama Andi tuh nih ya Pemirsa. Sebenernya biasa kalau misalnya Andi tuh udah jalan-jalan kayak begini, ini saatnya ngicip on the street nih. Dan kali ini Andi tuh lagi ada di Normans Hotel nih, lagi ada di Normans. Di Normans, ini di jalan Tengku Umar nomor berapa mbak? Tengku Umar nomor 27. Nah kalau misalnya kayak gini, ini berarti saatnya Andi tuh bakal masak-masak, bakal seru-seruan dan nanti juga bakal ada kudapan yang ini pokoknya. Kira-kira bakal masak apa nih Andi tuh? Jadi yuk langsung aja ikutin. Oke Pemirsa, kayak tadi Andi tuh udah bilang bahwa sekarang kita lagi ada di Normans Hotel. Dan hari ini Andi tuh ditemenin sama Chef Galih ya. Hari ini kita bakal masak apa nih Chef buat hidangan berbuka nanti? Hari ini kita akan memasak samosa ala Normans. Samosa ala Normans ya. Ini apa aja nih, apa bahan-bahan yang dibutuhkan? Oh nanti ada ayam, terus ada petang seledri, ada wortel, ada bawang bombay, dan bumbu-bumbunya. Yang pertama kita lakukan apa nih untuk hidangan samosa? Oh langsung aja kita panaskan pan-nya ini. Yap, pakai minyak nggak? Iya, pasti Pak. Kira-kira ini dipanaskan doang gitu kan ya. Minyaknya secukupnya gitu ya. Aku yang ngoseng-ngoseng disini. Oh iya, silakan. Sendoknya besar ya ini ya. Ini kalau buat miwam loh, langsung barem loh nih Pemirsa. Ini apalagi? Selama kita masukkan anion. Oke, bawang bombay. Tunggu sampai wangi, ya layu. Kalau samosa itu ada di timur tengah bukan? Iya. Terus bawang putih. Setelah itu wortel. Biar wortelnya ini dipotong dari dua aja gitu ya? Iya, kalau tidak kecil-kecil. Perlu di ACR nggak sih kalau begini? Perlu nanti. Nanti perlu di ACR dikit ya, biar wortelnya juga matang ya? Iya. Terus batang seletri-nya secukupnya. Kalau misalnya mau ditambahin sayur-sayuran lain boleh? Boleh sekali. Bisanya apa nih? Buncis? Buncis bisa. Potong tipis-tipis gitu ya? Biar sempat matang gitu. Oke. Setelah itu... Jagung gue. Apa nih? Ayam. Ini ayam yang dicincang ya? Pokoknya rado aja ya ini ya? Iya. Jangan lupa airnya. Airnya dikit aja ya buat ini ya? Buat matengin sayurnya. Karena ayamnya tadi udah kita masak sih. Ini nggak dikasih garam-garam? Kasih. Ini kunyit. Oh, pakai kunyit? Iya. Biar warnanya cantik. Cantik. Makasih Allah. Padahal ya dibilang cantik makanannya bukan akunya ya? Terus ada chicken powder. Chicken powder. Oke. Kuaduk aja. Ini nanti dimasak sampai asap tuh? Iya. Asap, basap. Oh, harus apa? Kalau asap itu kan basah gaulnya kita ya? Red juice kalau pesan kita. Red juice ya. Kalau bahasanya chef itu red juice ya. Gula pasir. Gula pasir buatnya imbangin rasa ya. Terus yang terakhir garam. Kita tunggu sampai red juice. Sampai red juice dulu ya. Oke. Ini udah mulai ini ya chef ya? Udah mulai red juice. Ini kita pakai kulit lumpia biasa ya? Iya, yang dipasaran banyak sekali ini. Oke. Ini di? Seberapa chef? Secukupnya aja. Ini kurang? Cukup. Bentar kemana? Tengah? Gitu lagi chef? Iya. Biar gendut-gendut. Gendut-gendut. Gendut-gendut ini ya. Terus? Terus ini kita ada lemnya nih. Dari untuk perekatnya. Perekatnya itu pakai apa nih? Ini pakai tepung tapioca sama putih telur. Tepung tapioca sama putih telur di asup gitu ya? Iya, iya. Sini ke? Iya, dengan sebe. Aku pengen bikin tapi aku kok gak bisa pra karya ya? Aku ngeliatin aja boleh lah ya? Iya. Simpel ya? Simpel banget. Mudah banget ini. Nah. Udah gitu doang ya? Iya, Pak. Simpel banget ya, Pak. Oke. Sekarang kita goreng aja ya? Ini udah panas. Ini kalau goreng kayak gini harus minyaknya emang harus banyak ya? Iya. Biar gak apa ya? Aku ngomongnya sih ngembung minyak. Jadi minyaknya masuk ke dalamnya gitu ya? Iya. Tiga delanya. Kita tunggu sampai dia kuning. Keemasan. Coklat-coklat. Golden brown ya. Ini boleh diangkat ya? Oke, ini sudah tinggal di tata, di plating. Ini cocok buat yang kalau buka awal-awalnya ya enggak? Iya, ini buat tak jil. Pertaser lo ya, tak jil. Dengdeng. Dengdeng. Sudah. Oke, ini adalah Samosa ala Norman Hotel nih. Jadi langsung aja dicoba ini ya. Nih, 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 nih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.